assalamualaikum assalamualaikum teman-teman coba deh kalian perhatikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian pasti ada bermacam-macam kan nah hal tersebut di dalam ilmu biologi disebut dengan apa ya lalu apa saja ya yang dapat menyebabkan keberagaman makhluk hidup itu yuk mari kita cari tahu dengan belajar dengan wuuum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi anak-anak belajar itu tidak harus ketika kita sedang berada di sekolah saja atau ketika kita sedang mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu guru atau ketika kita membaca buku saja belajar itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada dan apapun kegiatan kita misalnya seperti ketika kalian bermain game heran heran ya kenapa ketika kita bermain game kita juga bisa belajar oke apakah kalian pernah melihat game seperti ini ini adalah salah satu dari jenis farm game dimana dimana di dalam game tersebut kalian bisa bisa menanam bisa memarau susu dan lain sebagainya bagaimana bagaimana ya caranya ketika kita bermain game tapi kita juga bisa belajar yuk kita lihat yuk di gambar ini disini hewannya ada berapa ya ada satu atau ada banyak disini ada kuda ada domba ada babi ada ayam dan juga ada lebah tidak hanya itu saja kita lihat lagi ada berapa macam tumbuhannya disini ada pohon besar ada pohon pinus ada padi yang ditanam di sawah dan juga ada tanaman yang berbunga ada banyak sekali kan hewan dan tumbuhan itu kalau kalian masih ingat hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup makhluk hidup yang beragam di dalam ilmu biologi kita sebut dengan keanekaragaman hayati mau tahu apa itu keanekaragaman hayati? mari belajar bersama saya keanekaragaman hayati adalah materi yang kita pelajari di bab kedua ada biologi kelas 10 sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang keanekaragaman hayati mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai nah untuk video ini keanekaragaman hayati yang kita bahas meliputi pengertian keanekaragaman hayati faktor penyebab keanekaragaman hayati dan juga tingkatan keanekaragaman hayati seperti biasanya kita akan bahas satu persatu dimulai dari yang pertama pengertian keanekaragaman hayati keanekaragaman hayati itu berasal dari dua kata ya ada keanekaragaman dan juga ada hayati keanekaragaman sendiri itu berarti beragam atau bermacam-macam atau bervariasi sedangkan hayati artinya makhluk hidup nah seperti yang kalian ketahui makhluk hidup itu ada apa saja ada hewan ada tumbuhan ada fungi atau ada jamur ada bakteri dan juga ada mikroorganisme lainnya tapi yang biasanya dimaksud hayati disini meliputi hewan tumbuhan dan juga ada fungi atau jamur nah sehingga keanekaragaman hayati atau biasanya disebut juga dengan biodiversitas atau biodiversity adalah keberagaman atau variasi diantara makhluk hidup dari semua habitat yang meliputi darat laut dan habitat lainnya kemudian adanya keanekaragaman hayati itu muncul karena ada apa ya nah itu akan kita bahas pada faktor penyebab keanekaragaman hayati dimana faktor penyebab keanekaragaman hayati itu ada dua macam yang pertama adalah faktor genetik faktor genetik itu adalah gen dari orang tua yang memberikan sifat bawaan diperhatikan disini ada sifat bawaan sifat bawaan itu dapat diturunkan kepada keturunannya atau kepada anakannya tapi sifat bawaan itu bisa muncul atau bisa juga tidak berpengaruh kepada faktor lingkungannya jadi kalau misalnya faktor lingkungannya mendukung maka gen dari orang tuanya itu akan muncul tapi kalau faktor lingkungannya itu tidak mendukung maka gen dari orang tuanya itu tidak muncul lalu apa saja ya faktor lingkungan itu yang pertama ada faktor klimatik klimatik itu artinya iklim nah berarti kalau faktor klimatik itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh suhu kelembapan angin dan curah hujan yang semuanya itu akan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan faktor selanjutnya adalah faktor edavik edavik itu artinya tanah nah tanah itu apa sih ya yang dimaksud dengan tanah itu apa disini nah yang dimaksud adalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang diukur dari permukaan air laut kalau disini biasanya ada dua macam ya ada daratan tinggi oh maaf ada dataran tinggi dan juga ada dataran rendah dimana keduanya pasti memiliki suhu dan lingkungan yang berbeda dan itulah mengapa hewan dan tumbuhannya juga berbeda faktor selanjutnya adalah faktor fisiografik dimana fisiografik itu merupakan keadaan bentang alam suatu negara misalnya ada apa saja ada gunung ada lembah ada laut ada gurun pasir dan lain-lain dan semuanya itu antara hewan dan tumbuhan yang mendiami suatu wilayah tersebut pastinya tidak sama ya nah interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan ini akan menghasilkan keaneka ragaman hayati lalu ada berapa saja ya keaneka ragaman hayati itu keaneka ragaman hayati itu dapat dibagi menjadi beberapa macam berasal dari tingkatannya nah itu akan kita pelajari pada tingkatan keaneka ragaman hayati dimana secara garis besar keaneka ragaman hayati itu dibagi atas 3 tingkatan yang pertama adalah keaneka ragaman hayati tingkat gen yang kedua keaneka ragaman hayati tingkat jenis dan yang ketiga keaneka ragaman hayati tingkat ekosistem nanti kita akan bahas satu-satu ya mulai dari yang pertama dulu keaneka ragaman hayati tingkat gen keaneka ragaman hayati tingkat gen itu dapat terjadi pada suatu kelompok spesies namun berbeda varietas nah disini diperhatikan spesies apakah yang disebut dengan spesies jadi suatu kelompok atau suatu makhluk hidup itu dapat dikatakan satu spesies apabila mereka atau kedua makhluk hidup tersebut dapat melakukan perkawinan dan hasil dari perkawinannya itu adalah vertil artinya apa artinya keturunannya itu dapat menghasilkan keturunan lagi ya kebalikannya adalah steril kalau steril setelah ada dua organisme atau dua makhluk hidup itu dikawinkan kemudian menghasilkan keturunan nah ketika keturunan ini dikawinkan dengan yang lainnya itu tidak bisa menghasilkan keturunan itulah yang disebut dengan spesies paham ya nah contohnya seperti apa contohnya adalah dari kelompok kucing dimana yang kita ketahui kucing itu ada banyak ya ada jenis ada persia dan juga ada anggora contoh yang lainnya adalah dari kelompok ayam ada ayam kateh ada ayam bangkok dan juga ada ayam pelung nah ini nanti kalau misalnya nih ayam kateh dan juga ayam bangkok dikawinkan akan menghasilkan keturunan keturunannya bersifat apa bersifat fertil artinya keturunannya itu dapat menghasilkan keturunan kembali paham ya oke itu dari segi hewan kalau misalnya contoh dari tumbuhan itu ada kelompok mangga dimana mangga itu ada mangga indramayu ada mangga arum manis dan mangga yang lainnya dan juga ada mawar merah dan mawar putih nah seperti di gambar ini nih mawar merah dan juga mawar putih secara keseluruhan mulai dari tumbuhan dari batang akar daun kemudian sampai duri-durinya ya itu pasti sama antara yang mawar merah mawar putih lalu apa ya yang membedakan oke warnanya hanya warnanya yang membedakan nah itulah keanekaragaman hayati tingkat gen jadi mereka masih dalam satu spesies tapi berbeda varietas ya selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat jenis dimana keanekaragaman hayati ini dapat ditemukan pada komunitas dari berbagai spesies yang hidup di suatu tempat oke langsung saja ke contohnya contohnya ada ada family velidae dimana disitu anggotanya ada kucing dan juga ada harimau nah seperti gambar ini ya kucing dan harimau mulai dari perawakannya sudah beda ya kan rambulunya kemudian cakarnya kemudian yang lainnya pokoknya berbeda antara kucing dan harimau bahkan mungkin kalau misalnya ada yang gak tahu kucing dan harimau itu masih dalam satu keluarga masih dalam satu family yaitu family velidae nah kenapa kok dia itu bisa berbeda walaupun dia itu keluarganya sama ternyata karena adanya faktor lingkungan hmm yang kita ketahui kucing itu hidupnya dimana ya kan nah sedangkan harimau itu hidupnya dimana di hutan hutan dengan lingkungan sekitar yang biasanya ditinggali oleh kucing itu pasti berbeda mulai dari makanannya mulai dari suhunya mulai dari kelembabannya dan lain sebagainya itulah yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati di tingkat jenis kalau untuk contoh tumbuhan ada pada famili di mana contohnya jeruk bali jeruk nipis dan juga ada jeruk keprok nah walaupun mereka itu adalah jenis jeruk ketiganya adalah jenis jeruk tapi bisa kalian lihat sendiri ya mulai dari warnanya kemudian bijinya kemudian tumbuhannya itu berbeda nah karena apa ya karena faktor lingkungan itu tadi ya kalau kalian masih gingung antara keanekaragaman hayati tingkat gen dan keanekaragaman hayati tingkat jenis maka coba perhatikan dua gambar yang akan saya berikan berikut yang pertama ada kelompok kucing dan yang kedua ada kucing dan juga harimau dari kedua gambar tersebut dimanakah yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen dan manakah yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis oke yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen adalah kelompok kucing dimana coba diperhatikan yang pertama ada kucing persia kucing persia ini dari iran yang dicirikan bulunya itu banyak dan panjang-panjang nah kucing ini sering sekali di dipelihara oleh orang mungkin diantara kalian juga ada ya yang memelihara kucing persia ini nah yang kedua ada kucing siam kucing siam ini berasal dari Thailand kalau kita perbesar kucing siam ini sebenarnya punya bulu tapi hanya kecil-kecil saja ya begitu pun juga dengan kucing yang ketiga adalah kucing spins kucing ini berasal dari Kanada nah yang membedakan diantara ketiganya kalau kucing spins ini dia tidak punya bulu sama sekali tau ya letak bedanya ya diantara ketiga ini semua kucing masih dalam satu spesies artinya kalau misalnya kucing persia nanti saya kawinkan dengan kucing siam maka dia masih menghasilkan keturunan yang keturunannya itu masih dapat menghasilkan keturunan lagi begitu pun begitu pun juga sebaliknya tapi yang membedakan diantara ketiganya hanyalah pada bulunya yang satu lebat dan panjang yang satu banyak bulunya tapi hanya kecil-kecil dan yang satu sama sekali tidak ada bulunya oke kemudian yang keanekaragaman hayati tingkat jenis ditunjukkan oleh gambar kucing dan juga gambar harimau kalau mungkin orang yang belum tahu ya mereka mengatakan kucing dan harimau itu sama sekali tidak ada ikatan kekeluargaan bukan merupakan famili yang sama gak bapak memang mereka gak tahu ya nah tapi kalau yang tahu kucing dan juga harimau itu masih dalam satu family yaitu family velidae nah kenapa mereka bisa sangat berbeda itu ya antara kucing dan juga harimau coba mulai dari habitatnya saja itu sudah berbeda biasanya kalau kucing itu tinggalnya di rumah rumah ya di lingkungan sekitar kita tapi kalau harimau tinggalnya di mana di hutan kan nah di hutan sama di rumah apakah makanannya sama tidak kalau di hutan banyak hewan-hewan buas yang menjadi santapannya begitu pun juga dengan keadaan alamnya antara di rumah sama di hutan itu berbeda nah itulah dia yang menyebabkan kucing dan juga harimau itu bentuknya sangat berbeda walaupun dia masih dalam satu family nah kalau masih ada yang bingung lagi coba diperhatikan hmm kucing persia kucing siam dan kucing spins di dalam bahasa ilmiah disebutkan velis catus ketiga-tiganya ini bahasa ilmiahnya adalah velis catus tapi kalau misalnya kucing persia itu biasanya disebutkan velis catus variasi persia kemudian kalau siam varian siam yang spins varian spins nah tahu ya bedanya ya kalau nama ilmiahnya itu sama velis catus hanya variasinya yang berbeda ada var nah itu biasanya yang yang dapat kita ketahui bahwa itu adalah keanekaragaman hayati tingkat gen kalau misalnya keanekaragaman hayati tingkat jenis itu nama ilmiahnya sudah berbeda kalau kucing nama ilmiahnya velis catus kalau harimau itu nama ilmiahnya velis tigis nah tigis catus itu kan menunjukkan spesiesnya ya nah spesiesnya berbeda tapi familinya sama velidae ya kalau velis apanya bu apa genus ingat nama ilmiah itu kan biasanya ada dua yang depan itu menunjukkan genusnya sedangkan yang belakang itu menunjukkan spesiesnya oke kalau yang keanekaragaman hayati tingkat gen biasanya nama ilmiahnya itu masih sama artinya genus sama spesiesnya sama tapi kalau keanekaragaman hayati tingkat gen maaf tingkat jenis nama jenusnya masih sama tapi nama spesiesnya sudah berbeda paham ya dari sini ya setelah kita mengetahui keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis maka yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dimana keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini tak jadi diantara ekosistem ya jadi adanya variasi diantara ekosistem seperti yang kita tahu ekosistem itu ada bermacam-macam ada ekosistem air ada ekosistem darat nah adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini disebabkan oleh adanya perbedaan komponen biotik dan abiotik contohnya nih dari ekosistem air itu ada ekosistem air laut dan juga ekosistem air tawar walaupun keduanya ini merupakan ekosistem air ya jadi ada airnya ada banyak ada banyak airnya tapi suhu kelembapan sanisitas dan lain sebagainya itu berbeda sehingga apa sehingga antara biota di air laut dan juga air tawar itu berbeda antara hewan dan tumbuhan yang ada di air laut dan air tawar itu berbeda sesuai dengan lingkungannya selanjutnya ada ekosistem darat misalnya disini hutan hujan tropis dan juga hutan gugur walaupun mereka keduanya adalah hutan ya termasuk hutan tapi disitu pasti ada hewan yang berbeda dan juga tumbuhannya juga berbeda ya karena yang satu hutan hujan tropis dan yang satu hutan gugur untuk mengerti apa itu hutan hujan tropis dan hutan gugur nanti akan kita bahas di belakang ya nah itu tadi penjelasan tentang tingkatan keanekaragaman hayati dimana saya ulangi lagi tingkatan keanekaragaman hayati itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen keanekaragaman hayati tingkat jenis dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem selanjutnya persebaran flora dan fauna di dunia itu dipengaruhi oleh berbagai macam lalu apa saja ya yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di dunia ups tapi tidak kita bahas di video ini nantikan video selanjutnya ya nah itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu dia penjelasan bu um tentang pengertian keanekaragaman hayati faktor penyebab keanekaragaman hayati dan tingkatan dalam keanekaragaman hayati terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja dan nantikan video kami selanjutnya ya bye bye assalamualaikum